Halo semuanya Jumpa lagi bersama saya di RJE Casual Channel Kali ini saya berada di suatu tribun di Stadion Kapten Iwan Dipta Yang dimana di belakang kita tuh kita lihat perawatan yang sangat intens kita lakukan disini Di Stadion Kapten Iwan Dipta Untuk menjaga rumput agar selalu maksimal dan juga kebersihan Dan juga beberapa saya bakal kasih informasi untuk perbaikan-perbaikan untuk di Stadion Iwan Dipta ini Demi kenyamanan dan kelihatan biar bisa lebih bersih ataupun lebih rapi ya Stadion Kapten Iwan Dipta Ini kita bakalan ditunjuk sebagai salah satu penyu Vela Dunia U20 Dan juga persiapan di Liga Dari sini saya juga menyampaikan salam mendalam untuk para korban yang ada di Malang Semoga diterima di sisi Tuhan dan yang ditinggal diberikan ketabahan Dan semoga tidak terjadi lagi hal-hal serupa untuk menimpa suatu kejadian seperti itu lagi Biar tidak lagi terulang untuk sepak bola di Indonesia terutamanya Sementon Oke Sementon nanti kita sambil ngecek Apa namanya ngecek-ngecek kondisi peralatan ataupun penunya-penunya untuk di Stadion Kapten Iwan Dipta Kita bakalan jalan ya sedikit sih tipis-tipis sih Sementon tidak terlalu banyak durasinya Terima kasih yang selalu pantangin RJE Casual Channel Dan dindingnya saya ucapkan terima kasih tapi jangan lupa Like, Comment, Subscribe dan juga di-share ya Sementon ya Agar mengetahui perkembangan Stadion Kapten Iwan Dipta Walaupun agak jaraknya agak jauh ya Saya udah pakum kayaknya lama-lama banget tidak share video-video perkembangan dari Stadion Kapten Iwan Dipta Terima kasih Sementon kita lanjut ya ke lapangan ataupun ke tempat yang lain Oke Sementon Sementon kita lihat nih dari kumandannya lapangan turun tangan langsung nih Pak Petruk yang dimana lagi memantau Perawatan gini apa namanya lapangan Tuh coba kita pantau ya Kita pantau langsung lapangan lagi dipotong dan lagi diberi pola juga Tuh Tenang Sementon Karena sering ada pertanyaan terhadap saya Stadion Dipta gimana sih dan siapa sih yang rawatnya Tuh sekedar Sementon bisa tahu ya paham ya kita lihat keseluruhannya ya Tenang ini Stadion selalu dirawat Terutamanya dari tim kebersihan kita dan juga tim lapangan kita Di bawah komando Bapak Petruk Atau bisa dicek diginya di Sementon itu ada proses-proses Untuk perawatan lapangan terutamanya Nah ini dari tim saudara sebetuk Dari timnya Pak Petruk Dari timnya Perawatan Stadion Kapten Egan Dipta Di bawah Bali United sendiri Kita tidak memakai pendor Yang lain untuk merawat lapangan ini Sementon Ini bisa Sementon saksikan Nah kalau Sementon penasaran bisa berkunjung juga ke Bali United KP Nanti dari Bali United KP itu Sementon bisa lihat jelas ya Sambil makan, sambil minum, nongkrong gitu Sementon Melihat proses orang lagi Atau dari tim kebersihan dan perawatan Stadion Kapten Egan Dipta lagi bekerja Ada pemotongan rumput Dan ada kebersihan, pembersihan Ataupun kadang-kadang ada melihat langsung ya Secara langsung ada persiapan untuk perbaikan dari segi infrastruktur Nanti saya bakalan update setelah video ini Karena ada rancangan baru lagi Untuk safety and security-nya Stadion Kapten Egan Dipta Sementon Oke Sementon kalau disini ini Tadi kita lagi ngecek Untuk perawatan dari pompa-pompa Yang sudah diberi Dari Kementerian ya Untuk Stadion Kapten Egan Dipta Dimana pompa ini Bakalan melontarkan Mengalirkan air ke setiap toilet Maupun Untuk rumput Sementon Rumputnya itu apa? Untuk penyiraman dan yang lain-lain Sementon Ini kita tadi sudah melakukan pengecehan Masih normal Dan masih aman Sementon Kalau ini terjadi masalah Jadi kita juga bermasalah Sementon Jadi tidak bisa nyiram Ataupun Dari keran-kerannya sendiri Tidak bakal ada mengalir air Sementon Seperti itu Nah oke Sementon selain Perawatan di dalam ya Kali ini Saya melihatkan ada Sesuatu update Yang kemarin kan Sudah kita perlihatkan Yaitu Drenase Yang dimana Sementon bisa saksikan tuh Drenase kita Sudah Nampak bagus Jadi Yang namanya Banjir Semoga Menjauh nih Sementon Tuh Di sana sudah Ada perbaikan Drenase total Sampai Ke ujung Ke utara Melingkari di Stadion Kapten Wendipta ini Dan sekarang sudah terlihat ya Terlihat gak ini Ada beberapa truk yang membawa Mengangkut Sesuatu nih Sementon Dan juga ada Alat Di depannya Tren style Tuh Yang warnanya Kuning tuh Itu nanti Bakalan Pengaspalan ulang Di Lingkaran Ring 1 Stadion Kapten Wendipta ini Biar Nampak rapi Bersih Dan Nyaman Sementon Oke nanti Saya bakal Coba dekati Actionnya itu hari ini Atau Mulai kapan gitu Sementon Nanti Sementon tetap aja pantongi Selain yang di dalam ya Saya update Di luar juga harus di update Biar Sementon Mengetahui Sebenarnya Stadion Kapten Wendipta itu Selalu dirawat Atau Enggak sih Kan gitu pertanyaannya Sering di Komen Youtube Ataupun IG saya Di RJX Rojak Sementon Ini suasana di gate Tiga Sementon Dimana Gate ini Selalu dijaga Kebersihannya Dari tim kebersihan Di komandawi Pak Petruk Tuh Karena bukan dari Apa namanya Noda-noda kaki Ini juga banyak dari Burung-burung Iya kotoran burung juga Makanya Selalu Mohon maaf Selalu Dijaga kebersihannya juga Sementon Oke Biar Nampak selalu bersih Selain toilet Juga Semuanya harus bersih Ada kunjung-kunjungan gitu Biar lebih Jaman Dan juga Supporter juga Nampak lebih nyaman Sementon Bukan atau tidak Di PIP doang Jadi di kelas ekonomi Juga harus diperhatikan Kebersihannya itu Nah untuk sementara ini Saya belum bahas Untuk safety and security Sementon ya Nanti Di video yang berikutnya Bakalan saya bahas Untuk safety and security Nya juga Ini bule-bule Ini bule-bule pada datang Habis belanja Sementon di Bali United Store Dan Bali United Cafe Nah ini maksud saya Di depan lagi Persiapan Untuk Alat-alat Berat-berat Bakal Memperbaiki Lapisan Atau Pengaspalan Yang ada di Stadion Kapten Iwan Dipta ini Ini kerjasama Antara Pemda Dan juga Bali United Sementon Pengaspalan ini Dilakukan Total ya Untuk di Lingkaran Ring 1 Stadion Kapten Iwan Dipta Mulai hari ini Sementon Ini hari ini Udah mulai action Karena penjadwalannya Lumayan Ada perbaikan-perbaikan Di Seluruh Ada beberapa Di titik-titik Di Kabupaten Gianyar ini Nah sekarang Jadwalnya Tepat Di tanggal 12 Oktober ini Jadwalnya udah Dimulai Untuk Stadion Kapten Iwan Dipta Pengaspalannya Jadwalnya atau Jadwalnya Jadwalnya Jadwalby Jadwalnya Mark Terima kasih telah menonton 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 Ini sepenuhnya dari sisi selatan Sudah ditata Untuk Posisi boot-boot sponsor Untuk aktifasi ya Untuk aktifasi dari supporter Dan juga sponsor Mau membeli Barang-barang dari sponsor Bali United sendiri Semeton bisa dapatkan Dari sisi selatan sampai timur Ke utara semeton Jadi tidak ada lagi Yang berjubel di Bawah atau di aspal Karena di aspal ini Khusus untuk jalur Menuju ke tribun masing-masing Agar tidak sempit Nah jadi disini Semeton Semeton bisa dapatkan nanti Barang-barang atau Apa namanya produk-produk dari sponsor Itu semeton bisa saksikan ya Ini semuanya Total berada di Dari sisi selatan Ke utara Sisi selatan Timur Utara gitu semeton Tepatnya di Dari gate 5 67 89 Yang di aspal Yang di aspal itu Yalah Jalan ini semeton Ini yalah Di ring satunya Stadion Kapten Wendipta Ini Keliling ya Mengelilingi Stadion Kapten Wendipta Nah yang tadi saya bilang Drenase yang mana sih Yang diperbaiki Ini semeton Ini sudah di beton Udah Nyaman dan bagus Jadi aliran air Langsung Tidak ada hambatan Nanti tinggal Pembuatan Dari tangga-tangga Menuju Ke tribun masing-masing Semeton Tangga Ataupun jembatan Dari beton Maupun dari besi ya Bakalan dibikin Untuk menuju Akses dari supporter Menuju ke Apa namanya Tribun masing-masing Semeton Ini Bakalan ditutup kembali Pengaspalannya Pakai aspal baru nih Semeton Yang Tadi saya sampaikan Kepada semeton Tapi saya himbau ya Semeton ya Walaupun udah dipisahkan Dibedakan Antara Jalur Supporter Dan juga Jalur dari Boot-Boot Sponsor Tetap harus kita Tertib Biar rasa nyaman Dan keamanan itu Selalu ada Semeton Untuk Di seluruh Stadion Indonesia Terutamanya Stadion Kapten Wendipta Agar Agar kita Agar kita Tidak Terulang lagi Semeton Kejadian-kejadian Yang tidak kita Inginkan Di perspek bolaan Indonesia ini Terutamanya Semeton Oke Inilah Tempat Boot-boot Dari Para sponsor Balu United Bisa jualan Dan bisa Semeton Dapatkan Langsung Di Stadion Kapten Wendipta Terutamanya